Semprasen palawargi, kumah kabarna, mudah-mudahan damang ya gengs Balik lagi di Kalota Project yang senatiasa nemenin gabutnya kalian Seperti biasa, kali ini juga melanjutin film yang kemarin nih Tentang wahana yang seharusnya menyenangkan malah menjadi tempat terakhir hidup bagi mereka Udah disubrek belum? Kalau belum, subrek dulu ya Kalau udah, yuklah daripada berlama-lama kita cek hidup aja Gaskun Setelah kemarin si kakak kopet marah sama para adiknya buat segera nangkap Melanie Kini sim beralih dulu ke neneng Wendy yang masih polos-polos aja gitu Ya dia jalan, belum tau ada skandal perkopetan disini Dia ketemu badut tukang es krim, maksa si Wendy buat nyucipin si es krim buatannya Tapi karena si Wendy gak mau, dia lanjut jalan aja Eh, tiba-tiba layarnya udah dibetot pake tali sampe tercekek anjrit Wendy berusaha melawan sekuat tenaga dengan tenaga full powernya Akhirnya, dia bisa lolos dengan kegegeannya Meski begitu, dia tetap dikejar-kejar mobil es krim dengan tukang es krim gak ada alat Pas lagi riwuh lari, tiba-tiba Melanie terrojol ke hadapan Wendy Niat mau nolongin, tapi Wendy keburu dipanah di bagian paha mulusnya Yang bikin dia gak bisa berkutik sama sekali terus ditarik sama mamang kopet Kini, hanya tersisa Melanie sendirian Melanie yang cukup lincah, baksi kancil pun merobos jalan perjagungan Buat nyari jalan keluar Tapi pelariannya malah berujung ke sebuah gudang gitu Melanie mengendap-gendap dan ngeliat kayak ada ilmuwan-ilmuwan gitu Yang bawa sebuah cairan gak tau apa Tapi tiba-tiba, di belakang si bongsor kopet udah stay tune berdiri tepat di belakang Melanie Melanie yang shock pun dicekik sampe terangkat dan pingsan lah dia Pas bangun, Melanie ngeliat Wendy cuma pake BH sama cumcat doang Dia yang awalnya ngira Wendy bayak-bayak aja Sekarang ngeh, kalau sebagian tubuh Wendy udah disisitin kulitnya Jir, Melanie gak bisa berbuat banyak karena dirinya pun terikat di kursi Tak lama, datanglah Harsel sang pemilik wahana Tia Ternyata, Harsel adalah bapak dari semua anak-anak kopetnya ini Berkat invest jagung si halkai di wahananya ini Dia bisa dengan mudah nyari mangsanya Si Harsel nanya Nih, Wendy masih dibutuhin gak? Si tante bilang Enggak kok, kalau mau dipayahannya, payahan aja Akhirnya, Wendy disambut lehannya di depan Melanie dengan sadis sampe mudar Melanie bertanya-tanya Sebenernya untuk apa sih dia bunuh orang-orang dan nyisitin kulitnya? Si tante kopet pun akhirnya menjelaskan Bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan Mereka melakukan ini demi mewujudkan impian almah rumah ibu mereka Untuk membuat krim wajah yang sekali oles bisa langsung glowing dan kembali muda Dan semua itu bisa terwujud dengan campuran kulit dari kulit yang jarang ditemukan seperti jenis kulit Melanie Makanya, pas dicap masuk wahana bagian Melanie Alarm berbunyi menandakan Melanie adalah kulit yang mereka cari Dan jarang sekali ditemukan Hanya beberapa tahun sekali adanya Terus kenapa teman-teman Melanie juga ikut disisit dan dibunuh? Ya karena buat campuran kulit Melanie nantinya Karena terlalu fokus berbacit ria Akhirnya Melanie bisa melepaskan tali ikatannya itu Dan menodongkan pisau ke keluarga kopet tersebut Namun si Harsel bilang Kau mau kemana? Percuma Semua ladang jagung ini telah dikepung oleh semua anak-anakku Kau tak bisa lari Melanie Mendengar itu, Melanie yang tak sudi menyerahkan kulitnya Memilih untuk bunuh diri aja Karena kulit orang mati tak bisa digunakan lagi Dua bulan setelahnya Kini terlihat ibunya Brandon sedang mencari anaknya Dia menyebarkan selebaran kertas anaknya yang hilang kepada orang-orang sambil menangis Dia menghampiri Sten Krim kecantikan untuk menyebarkan selebaran kertas tersebut Yang ternyata itu adalah Harsel dan si Tante Kopet Yang lagi jualan krim di acara festival wahana tersebut Mereka pura-pura gak tau mengenai keberadaan Brandon Si ibu pun mengucapkan terima kasih lalu pergi Kalau emang misalkan mereka bener-bener gak tau Tapi tiba-tiba mereka memanggil lagi Dan memberikan krim wajah itu secara gratis kepada ibu Brandon Terus dicobain, bener aja Langsung hari tak keneh wajahnya si ibu no kriput-kriput klub Kembali muda langsung Terus si ibu bilang Wanginya mengingatkanku kepada temannya Brandon ya Anjir ngeri Sementara itu Ternyata Melanie gak jadi meninggoy Dia berhasil diselamatin si Tante Kopet Katanya si Melanie kurang dalam nyabat lehernya Cuma kena sampe pita suaranya doang Jadi Melanie sekarang cuma gak bisa ngomong doang Tapi tetep hidup Dan dia bakal terus disisit untuk menjadikan krim sampe akhir hayatnya Kasian banget Astagfirullahaladzim Dan film pun selesai Gimana? Seru kan filmnya? Ending yang cukup membanggongkan juga Yah tetep ajalah miri semua korbannya Si Kopet mah gak bisa dikalahin kayaknya ya Gak tau juga deh gue Yang intinya pelajar yang bisa kita dapet dari film ini adalah Jangan sembarangan percaya sama orang lain Apalagi diiming-imingi duit Ya kan? Guys kalian juga boleh request semua film apa aja nih Yang bakal gue review lagi selanjutnya Sehat-sehat terus Jaga kesehatan Karena sekarang lagi musim sakit Banyak yang minum vitamin C dan makan yang teratur Sampai jumpa di next video Dadah 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 Dadah